Dokter, benar kata pesingkong efektif obati wasir? Wasir atau sering disebut ambayan, adalah gangguan yang terjadi di lubang pengeluaran BAB manusia. Jika sedang kumat, penyakit ini dijamin tak bisa membuat penderitanya duduk tenang. Karena bisa jadi, bokongnya terasa terbakar, panas dan sesekali nyeri jika area itu bergesekan dengan kain celana. Meski obat wasir telah beredar bebas di toko obat bagi sebagian orang, ada yang memilih melahap tape singkong sebagai obat untuk menyembuhkan wasir. Konon, ragi dari makanan lembek tersebut ampuh mengobati sakit yang diderita. Benarkah? Dokter menjelaskan, hingga saat ini belum ada riset klinis yang membuktikan efektivitas dari tape singkong benar bisa mengatasi wasir. Wasir pada dasarnya pelebaran pembuluh darah balik yang terletak di area anus. Wasir atau hemoroid itu dapat digolongkan dalam dua jenis tergantung lokasinya. Pada penyakit hemoroid internal, benjolan daging di lubang anus atau wasir terletak pada dinding dalam bokong yang dapat keluar. Alias menonjol saat Anda mengejan BAB setelahnya, ia dapat kembali masuk ke bagian dalam. Sementara itu, pada penyakit hemoroid eksternal, benjolan terletak di tepi luar anus dan akan membesar atau menonjol saat Anda mengejan. Secara tingkat keparahan, wasir dibagi menjadi empat stadium. Stadium 1, jarang sekali dirasakan sehingga belum mengganggu aktivitas kita. Cirinya antara lain yaitu pada anus terasa panas, gatal, susah buang air besar. Stadium 2, terasa sakit dan terjadi pendarahan ketika buang air besar. Terkadang benjolan di anus keluar disertai pendarahan. Dan wasir sering keluar dalam bentuk daging kecil dan dapat masuk kembali tanpa bantuan tangan. Stadium 3, menonjol saat mengejan dan harus didorong kembali sesudah defekasi. Serta bisa ada pendarahan dan nyeri. Saat ini terjadi maka akan mengganggu aktivitas seseorang. Wasir sering keluar walaupun masih berbentuk kecil sebesar jari kelingking. Stadium 4, wasir yang sudah mencapai stadium 4 akan sangat mengganggu karena akan terus keluar. Walaupun sudah didorong dan bentuknya akan mulai nampak jelas bahkan cukup besar berbentuk lingkaran di sekitar dubur. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.